Intro Halo Youtube, selamat datang kembali di channel Om Andre Ini adalah fondasi RV generasi kedua Unitnya ada di Balai Lelang JBA ya, seperti biasanya Ini tampilannya seperti ini Dan ini merupakan si RV yang cukup keren pada masanya Karena tampilannya itu sangat futuristis ya Kalau misalkan dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang masih berbentuk seperti Jeep Oke, sebelum kita mulai, subscribe dulu channel ini ya buat teman-teman semua Karena satu subscribe dari teman-teman semua sangat bermanfaat buat saya dan juga buat channel ini Dan itu sangat membantu untuk saya, agar saya bisa semakin semangat untuk membuat video Kita keliling dulu ya, ini bagian dari fondasi RV generasi kedua Ini tampilan belakangnya seperti ini Sangat keren ya Dulu ini ada sekitar tahun 2007an Jadi di tahun 2007an dengan tampilan SUV seperti ini, ini sangatlah keren ya Oke, kita lihat ke depan seperti apa Nah, ini di bagian depannya itu lampunya sudah proyektor ya Nah, ini lampu depannya sudah proyektor meskipun belum LED Ini proyektor halogen berwarna kuning Nah, seperti ini Dan kalau misalkan kita lihat Honda CR-V ini cukup besar ya, jadi sangat lega Ini lampu sen juga sudah ada di spion Untuk bannya ini ukuran ring 17 ya, ada overvendernya juga Ini minusnya ada lecet ya itu di pintu Harganya ini masih belum dituliskan berapa Ini ada list krum juga di sekitar kaca dan handle pintu juga berwarna krum Kita coba lihat bagian dalam dari Honda CR-V generasi kedua ini seperti apa Oke, di pintunya ternyata di sini masih plastik Di sini juga plastik Di sini sudah dilapisi krum ya handle pintunya Dan di sini mode tarikannya itu dilapisi plastik warna silver Tapi di sini soft touch ya, di sini kulit Jadi enak buat sendaran tangan Di sini untuk power window auto di sisi driver Dan di sini ada window lock Oh, sorry, untuk pengunci pintu ini, kalau ini window lock Lalu di bagian bawahnya ada cup holder dan door pocket Lalu ada speaker juga Oke Cuman ini kekurangannya ini ya, apa Silvernya di sini sudah mulai mengelupas Dan di sini juga sudah ada lecet-lecet Tapi tidak terlalu signifikan sih Dan di sini juga ada tuas-tuas Pintunya ini berat ya, mas Arfi itu Build quality-nya bagus Nah di sini ada beberapa tuas Di sini ada tuas buat fog lamp Di sini juga ada buat spion electric mirror Ini untuk electric re-tracknya Dan ini masih enak ya tuas-tuasnya Oh, sepertinya ini kekurangannya ini nih Ketika tuasnya diputar ke kiri dan ke kanan Yang bagian dalamnya tidak ikut Dan di sini sudah dilapisi krum Ada lubang AC juga buat kaca Ini kelemahannya di sini Setirnya nih, setirnya sudah ada sedikit mengelupas Cuman bisa di-retrim sih Dan ini sudah dilapisi lagi Di sini ini sudah menguning logo Honda-nya Speedometer Ada MID digital di tengah Dan gabungan analog juga di kiri dan di kanan Ini transmisi metik ya Lalu di setirnya itu kalau si Arfi sudah tilt Cuman belum telescopic Di sini ada tombol tambahan Saya tidak tahu ini tombol apa Nah, di sini ada laci juga Sama tuas untuk membuka tangki bensin Kalau ada yang tahu ini tombol buat apa ya Di sini ada tempat penyimpanan juga Koin atau kartu Ini transmisi metik Dua pedal dan ada tempat istirahat kakinya Oke, kita langsung ke tengah Di tengah di sini ada tuas transmisinya Cuman ini kulit ya Ada sedikit lecet-lecet aja sih Di sini masih lengkap Dan ada auto-release-nya Dilapisi chrome Kemudian untuk head unit Ini head unitnya sudah monitor ya Monitor, ada SD Card, sudah ada CD Cuman Bluetooth, tidak tahu ya USB sudah ada Oke, untuk AC Untuk AC sebenarnya ini digital ya Tidak digital Cuman ini knobnya masih putar Dan ini untuk arah semburannya Ke badan Kaki dan badan Kaki saja Ini untuk kaki dan apa Rear defogger dan itu defogger aja Ini untuk speed fan nya Speed fan nya ada lima ya, lumayan banyak Lampu hazard nya sudah agak mengelupas seperti itu Ya ini bisa dibersihin aja sih Harusnya udah cakep lagi Ini ada motif silver Untuk dashboard Si RV masih hard plastik ya Belum ada soft touch Soft touch Kemudian kita ke bawah Ada laci Laci yang paling bawah itu agak besar Yang di atas lebih kecil Dan ada power outlet 12V Lalu kita kembali ke sini Ada tempat penyimpanan Ataupun bisa dijadikan folder juga disini Ini ada tempat penyimpanan tertutup Seperti itu Ada minuman ya Bisa ditutup juga Kemudian disini juga ada tempat penyimpanan Yang model sliding Bagus ya Besar juga tempat penyimpanan nya Cuman ini sedikit kotor aja ya Bisa dibersihin sih gampang Joknya sudah dilapisi kulit Jadi aman lah Udah ada amres juga Di sisi penumpang Ini lapisan kulitnya bagus ya Ini amres di bagian depan itu Sangat bermanfaat ya Ini juga ada amres buat Sisi driver nya Seperti ini Jadi bisa istirahat Untuk tangan anda Lalu di bagian samping Di sabuk pengaman Sudah bisa adjustable Dan ini untuk Hand grip nya juga sudah model retract Ya ini tampilan dari pintunya Dan sun visor di sisi penumpangnya Coba kita lihat Ini sudah ada vanity mirror ya Cuman belum ada lampu nih Disini cuma dummy aja lampunya Jadi downgrade ya Kemudian di tengah disini Sudah ada tempat kacamata Dan tempat kacamata ini sudah dilapisi bludru Dan ini juga bisa dijadikan kaca Untuk berkomunikasi dengan penumpang di belakang Kemudian disini ada lampu baca Dua buah Sudah individual ya Jadi bisa dinyalakan salah satunya Ini untuk spion tengah Sudah di naik view manual Lalu di sun visor sisi driver Sudah ada vanity mirror ya Cuman ini lampunya di downgrade ya Sekali lagi Ini sudah ada hand grip juga Model retract Dan ini tampilan bagian depan dari Honda CR-V generasi kedua Untuk di kursi driver ini ada adjustable ya Bisa mengatur ketinggian kursinya juga Dan ini untuk recliningnya Lalu kita lihat di bagian belakangnya Handle pintu masih dilapisi krum Nah ini tampilan dari pintu baris kedua hampir sama ya Disini warna kulit seperti di depan Disini juga ada li silver Disini handle pintu silver warna krum Lalu disini juga dilapisi oleh plastik silver juga Ada power window Lalu di bagian bawahnya itu ada speaker ya Dan juga ada door pocket Sama cup holder Duduk di CR-V ini enak ya Untuk bagian lantainya juga hampir rata Dan ini tampilan dari depannya seperti ini ya Cukup mewah ini untuk ukuran mobil tahun 2007-an Di atas masih bersih ya untuk plafon Belum terlalu kotor Oke ini untuk lantainya juga rata Tidak ada tunnel yang mengganggu Dan ini untuk sabuk pengamannya juga model fix Seperti itu Dan hand gripnya sudah model retract Ini jok dari CR-V generasi kedua ini Sangat nyaman ya Hempuk sekali Dan ini bisa dipakai untuk 3 penumpang Dan di baris tengah ini bisa dijadikan armrest yang besar Dan ada 2 buah cup holder Nah ini ada headrest untuk penumpang tengahnya Oke ini lapisan joknya juga masih mulus ya Masih rapih Ini tempat penyimpanannya juga masih rapih Cuman sayang sekali ini harganya masih belum ditulis ya Kalau harganya bisa 100 juta Apalagi di bawah 100 juta Ini sangat murah sekali ya Ini unitnya sekali lagi ada di Balai Lelang JBA ya Jadi buat teman-teman langsung saja datang ke daerah Meruya Ini tampilan belakangnya seperti ini Sudah ada kamera mundurnya juga ternyata disini Dan ini untuk tuas bagasinya masih belum elektrik ya Si RV ini Saya tidak nemu ya tombolnya ya Oh ternyata di bawah disini nih tombolnya nih Coba kita buka Coba kita buka Iyap Nah di bawah sini ternyata tombolnya ya Tombol elektris Cuman Belum elektrik tailgate ya Disini ada separasi yang cukup kokoh ya Jadi bisa menutup bagian bagasinya Lalu di bagasinya ini besar sekali ya Dan disini juga bisa dibuka Untuk tempat penyimpanan bahan serep Ini full size juga bahan serepnya Jadi rapih Oke ini untuk tampilan interior dari Honda CRV generasi kedua Ini sayang Hidroliknya ini sepertinya udah tidak naik ya Kurang naik Jadi mungkin harus diganti agar lebih bagus lagi Oke cukup sekian dulu mungkin Review dari saya Itu untuk antenanya Sakul Dan buat teman-teman semua yang baru masuk ke channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Karena subscribe dari teman-teman semua sangat bermanfaat buat saya Dan sampai bertemu di video selanjutnya ya Sampai jumpa dan salam sejahtera Terima kasih